Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Saya lanjut di materi ke-20 ya Jadi materi ke-20 ini adalah Membahas tentang mengoprek story di Mengoprek story di Messenger Nah, jadi Fitur ini, ini fitur ini hanya Tersedia di Di HP ya, jadi Facebook versi HP Jadi bukan di versi laptop ya Teman-teman sekalian, nah bagaimana cara menggunakannya Tentu teman-teman, Anda buka HP Anda Lalu kemudian Anda buka Messenger Anda seperti ini Oke, Anda sudah buka messenger Anda seperti ini Lalu kemudian Anda bisa buka seperti ini Dan di bagian sini Anda bisa Menulis, ini ada tombol Cerita Anda Anda bisa mengetik di situ Lalu kemudian Anda bisa Pakai video, Anda bisa Pakai teks di sini juga, dan Anda bisa Banyak bercerita di sini, begitu kan Apa misalnya Bentar lagi Sorry, misalnya Lagi Per dalam Lagi per dalam Ilmu Jualan Di Messenger FB Oke Statusnya seperti itu ya Dan ini Anda Ini kan bisa kita mainkan ya Sorry Ini kan bisa kita Ganti-ganti misalnya Warnanya gitu ya Teman-teman bisa mainkan di sini Ya Oke Ya Oke Anggapnya seperti ini ya Teman-teman sekalian Lalu kemudian Anda tinggal Membagikannya Oke Itu Begitu cara menggunakan Messenger Menggunakan Memposting Story di Messenger ya Teman-teman sekalian Jadi hanya bisa di versi HP Tidak bisa dilakukan di versi Laptop ya Teman-teman sekalian Nah mungkin ada pertanyaan Lalu apa yang akan kita posting Di story Messenger Maupun di story Facebook Sebagaimana di share Di materi sebelumnya Di materi 19 Nah yang Anda posting adalah Tetap pada Cakupan-cakupan materi Yang sudah kita share sebelumnya Baik itu adalah materi Yang karakternya adalah Hiburan Edukasi Maupun jualan Jadi komposisnya adalah Dua satu ya Jadi jualan Apa Edukasi Hiburan Jualan Jadi jualannya cukup Satu kali aja Ya Itu itu komposisinya Jadi dua Dua satu ya Duanya itu hiburan Dan edukasi Lalu kemudian Satunya adalah jualan Oke Itu sharingnya Teman-teman Untuk materi ke 20 Semoga bermanfaat Dan semoga Anda bisa Menangkap pelajaran Dari materi tersebut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh